hai 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 guys good morning selamat pagi so hari Minggunya sudah habis weekendnya ya guys sekarang saya mau siap-siap bekerja tapi saya mau sarapan dulu seperti biasa so cuaca hari ini di luar agak berkabut guys dan dingin suhunya saya mau lihat juga suhunya berapa derajat suhunya tiga derajat guys tapi di luar mungkin make kelihatan seperti minus karena kabutnya lumayan tebal nanti saya akan menunjukkan gimana di luar tuh agak-agak berkabut gitu guys Oke saya akan kembali lagi ikuti terus keseruan saya Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi tuh lihat sisa salju yang kemarin tuh tapi sekarang tuh berkabut cuacanya guys yuk aku tunjukin dari samping tuh halaman belakang kalian bisa lihat cuacanya berkabut guys tuh tuh berkabut banget kan berkabut tebal hari ini cuacanya berkabut tebal dan SS nya tuh sudah saljunya itu sudah milting udah nggak begitu banyak hilang sendirinya sekarang saya mau lanjutin makan pagi saya suami makan disono dia oke guys kita lanjutin makannya ya guys biar suami saya disono dia makan sama temennya saya mau makan disini biar agak tenang saya akan kembali lagi Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark guys sekarang saya sudah di mobil nunggu suami saya nah suami saya bilang mau manterin saya ke tempat kerja hari ini saya masih rada belum 100% fit capek masih ada rasa capek kami saya baru selesai sarapan pagi sama temen kerjanya jadi saya nunggu di dalam mobil saya sudah selesai sarapan guys hari ini saya kerja mungkin cuman dua orang di tempat kerja yang satu libur yang satu ini yang satu lagi enggak tahu ya kita lihat aja nanti ya guys gimana nanti saya akan cerita kepada saya kalian oke guys cuaca di luar masih ya Sosana berkabut baru aja tadi saya bersihin kaca mobil tuh memang basah karena mbun ya ikuti terus keseruan saya kali ini guys sampai ketemu lagi nanti adak nah boleh wadah di sport luar tuh guys berkabut suami mengantri tapi mampir dulu kesini nih lihat ada orang mau ngomong-ngomong dulu dia tuh suasana di luar udah berkabut maksudnya masih berkabut ya guys masih berkabut nanti jatuh aja kayak sendal gitu lagi tuh suami saya lagi ngomong sama orang yang ngerjain di tempat kerjanya dia nanti abis itu anterin tuh ada tetangga lewat oke guys ikuti terus keseruan saya hari ini oh guys berkabut berkabut hari ini itu sih gue lagi iya wap apa enjoy tjenggah cenggah vangga ing00 yang ini ada jangan . 沒有 semu jenggah en saya suasi tidak saya Fisher ada tetangga lewat tetangga lewat terus tadi tuh kan ngobrol sama orang itu dibilang katanya mau ngosongin itu tempatnya itu tadi tuh yang dilihat sama dia sama orang gitu guys manterin oh tuh burung-burung gagak penerbangan oh banyak sekali tuh burung gagak tuh nih tuh liat tuh guys gimana berkabutnya nih berkabut nih tuh berkabut sekali gitu guys ini perjalanan menuju ke tempat kerja terus sekarang suhunya udah 2 derajat disini udah menyusut dia tadi berkurang jadi semakin dingin tadinya 3 derajat sekarang 2 derajat ada itu muskidul har muskidul dia juga iya kamaul deh usus meon kamaul aku bilang aku bilang tadi gak ngeliat mendadak ada binatang mati di jalan guys disini tuh ada binatang liar guys kayak tadi tuh ada burung gagak ada burung hantu tiba-tiba tuh kayak burung hantu gitu modelnya tapi namanya apa gak tau deh ini tuh berkabut di tengah kota udah masuk ke tengah kota nih guys suasananya tuh lihat masih berkabut gak cuma di daerah dekat rumah tebel kabutnya ini samping tebel gitu gak keliatan pemandangan di samping biasanya keliatan sekarang gak keliatan samping tebelnya jadi saling jaga jarak mana tuh keliatan gak tau sisi sana tuh biasanya gak keliatan ada pemandangan apa gitu ada gedung tapi gak keliatan ini udah masuk tengah kota nih tuh lihat masih berkabut tebal cuacanya ya seperti ini nih guys mendadak-mendadak kayak berubah-berubah ntar tiba-tiba hujan ntar tiba-tiba angin kencang ntar tiba-tiba turun salju terus tiba-tiba ya seperti ini berkabut gitu ya begitulah oke lah guys ikuti terus keseruan saya hari ini sampai ketemu lagi di tempat kerja di tempat kerja lagi jamnya makan siang tuh makan siang saya masih seputar tempe orek-orek ya guys masih kangen soalnya di luar cuacanya seperti biasa tuh mendung mendung sedikit guys oke ikuti terus keseruan saya hari ini guys see you soon hi guys kembali lagi di channel saya Dewi komalasari di Denmark guys sekarang udah pulang kerja tapi lebih dari jam 5 ini nah cahayanya kali ini agak terang guys suami gak bisa jemput suami gak bisa jemput jadi pulang pulang naik bis aja gitu guys tadi saya mau ditinggal kerja sendirian guys temennya itu yang satu pulangnya lebih awal cuman kerja berapa jam jam 12 udah pulang dia terus ini niatnya bos saya ini mau mau smaher smaher ada temen bingung dia itu siapa itu katanya karena saya pake topi begini kacamata begini tuh saya udah di pinggir jalan guys agak berisik tuh pinggir jalan ini pulang kerja naik bis aja kayaknya saya mau mau nyebrang mau nyebrang disini banyak banget kendaraannya jadi kita harus menyebrang nah oke itu itu nyebrang saya nyebrang kesini dia nyebrang disana tuh saya mau naik bis tapi saya mau mampir dulu nanya ke toko itu masalah mikrofon saya mau beli hari ini saya pulang cepet atasan saya mau ngasih tamu lagi tapi saya bilang enggak saya pulang jam 5 karena saya ngerasa capek guys dan kalau saya ngambil saya pulang lebih sorry lagi lebih gelap lagi hawanya nanti sekarang cahanya kan masih agak terang mendingan pulang cepet gitu guys oke guys kayaknya saya mau mau pindah ke kamera depan aja gitu oke hai guys kembali lagi di channel saya Dewi tuh nih perjalanan saya mau perjalanan mau pulang mau naik bis tapi bis yang biasanya mau ke arah rumah deket tapi udah lewat bisnya jadi saya nggak bisa nguber udah biarin deh ntar aja lebih baik saya jalan kaki dulu saya lupa tadi minta jemput sama suami ternyata suami hari ini ada pertemuan kerja dia punya kerjaan yang lain jadi nggak bisa jemput saya guys gitu iya sepi sepi guys udah mulai sepi cuman mobil aja lalu lalang aja disini gitu oke oke guys ikuti terus kesuran saya hari ini oke hi hi guys back again to my channel Dewi Komalasari di Denmark guys sudah di rumah tadi suami sudah jemput aku ya sekarang saya mau siap-siap bikin makan malam Oke guys saya akan kembali lagi see you soon Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi sekarang sudah di dapur Dewi ya guys lagi masak makan malam tuh kali ini saya masak stick daging sapi stick daging sapi tuh nunggu mateng terus saya bikin saus stick juga nah bersamaan ini saya tadi enggak enggak record atau share sama kalian saat saat dari awal membersihkannya ya guys soalnya saya buru-buru tuh nih saya rebus kentang-kentang kuning yang normal kentang sama yang kentang ini orange kentang manis saya rebus bersamaan saya rasa udah mateng lah tapi nunggu sausnya dululah biar agak kentang bersamaan kalau ini udah selesai maka semua selesai itu guys ini harus dibalik sekarang dibalik lagi dibalik lagi ini dibalik dulu wut cemplung nih berat ini ada lemaknya soalnya jadi harus seperti ini ini bawang bombay ya guys tuh biar mantap bentar lagi masak kalau sausnya udah mengental maka ini juga mengen selesai semua gitu guys kali ini kita makan stick dengan stick saus stick daging sapi ini guys dengan kentang rebus kentang yang kuning biasa sama yang kentang manis ini yang warna orange sebenarnya ini bukannya sejenis kentang tapi sebenarnya ubi itu dicampur sayuran sama sayuran buncis itu sama wortel ada disitu juga direbus gitu guys bentar lagi sausnya mengental nih ini saus-saus insan ya guys beli cuman begitu diraciknya di rumah ini ini dia harus dicampur dengan susu 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 cair sama sedikit blue band atau margarin gitu loh Hai saat secukupnya Hai toh sebentar lagi selesai guys kecepatan lagi semua minyak tuh kompornya kotor ntar selesai baru di ini meja nya sudah saya siapkan kering ya bunganya ya tae wen i katoflare ini saya suruh pomi saya buang air rebusan di kentangnya ini selesai dah siapkan sausnya sudah selesai ni ini labingnya sudah selesai ni sudah selesai tuh 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 itu sudah diambil tentangnya sama suami saya taruh di meja makan di tengah tuh tuh itu sudah diambil tentangnya sama suami saya taruh di meja makan di tengah sekarang ini sebentar lagi selesai tuh udah mulai mengkalkan sausnya guys saus steak saus oke saya rasa cukup ya kita matikan saja ini dagingnya karena suami saya enggak mau yang terlalu matang banget kalau bisa tuh dia setengah medium kalau saya sih maunya agak ini agak mateng enggak mau yang setengah medium gitu masih agak mentah lihat kan agak merah-merah di tengah enggak senang rasanya kayak makan mantah gitu loh ikan juga sebenarnya sushi itu suka tapi enggak yang semuanya serba harus mentah ya iya ini suaminya udah nggak sabaran katanya udah sausnya udah matang itu katanya kenapa lama katanya udah kita angkat sekarang waktunya kita makan sausnya sudah selesai tuh wow lihat panci penggorengan semua good table manner saking udah kelaparannya langsung tancap gas ini ubi kuning saya suka ubi kuning tuh suami tuh ada water sama ubi yang kuning gitu saya ubi orange ini kayak saya mau buncis gron 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 buncis makan malam siap waktunya makan tuh selamat makan guys oke saya akan kembali lagi hai guys kembali lagi di channel saya Dewi sudah mandi guys sudah selesai mandi bisa habis makan malam terus mandi terus suaminya masih ada kerjaan yang harus dilakukan sekarang saya mau santai udah habis mandi udah seger tuh sekarang mau duduk di meja kerja saya guys ya oke oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu ya guys jangan lupa guys di subscribe di like di share juga di tekan lonceng notifikasinya ya guys agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua di rumah sampai jumpa di vlog saya berikutnya ikuti terus keseruan saya ya guys ya di vlog-vlog saya berikutnya bye-bye bye 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 bye